novel 9 matahari bab 461 akhirnya seluruh mansion tuan kota runtuh menimpa banyak orang yang terperangkap dan meninggal secara tragis semua berakhir kali ini benar-benar berakhir City Lord melihat reruntuhan mansion City Lord dengan mata yang sayu bergumam pada dirinya sendiri saat itu ia sangat menyesal dan membenci dirinya sendiri mengapa harus mengadakan jamuan malam itu untuk menghibur beberapa orang muda jenius Viu enam lelaki tua dengan wajah muram turun perlahan melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakan serta mencari setiap inci ruangan itu kenam lelaki tua itu adalah para penguasa alam dongtian mereka menemukan bahwa ada perubahan di mansion tuan kota dan segera bergegas ke sana tetapi tanpa diduga mereka masih selangkah di belakang tidak peduli betapa keras mereka mencari mereka tidak dapat menemukan jejak ye Yunfei sedikit di dekatnya seseorang mengenali identitas kenam master alam dongtian ini dan terkejut mereka semua terkenal menjadi penguasa besar di wilayah tengah sekarang empat kekuatan besar di zongzu berjuang keras menghadapi ye Yunfei seorang junior yang dianggap sangat kuat bajingan kecil itu sudah melarikan diri kata salah satu master dua dengan wajah cemberut lima lainnya semua menganggung yuji kemarilah dan ceritakan padaku apa yang terjadi seorang lelaki tua menatap feng yun yuji dan berkata dengan lantang ya penatua feng yun siau feng yun yuji berjalan dengan cepat dan memberitahu enam master alam dongtian secara terperinci apa yang terjadi di rumah tuan kota malam ini bajingan kecil jika aku menangkapmu kamu akan dikuliti dan kram pria tua bernama feng yun siau berkata dengan gigi terkatu enam sen bertua aku yang harus disalahkan atas apa yang terjadi malam ini pada saat ini Lord Philadelphia menggigit peluru dan berjalan dengan hati-hati pergi teriak salah satu lelaki tua itu dengan dingin boom paksaan spiritual yang menakutkan seperti palu menghantam Lord Philadelphia Lord Philadelphia menjerit dan tubuhnya terbang secara horizontal jatuh ratusan meter jauhnya tidak tahu apakah dia hidup atau mati orang-orang lain di sekitar gemetar ketakutan dan tidak ada yang bisa menandingi keberanian berani berbicara setelah beberapa saat ke-6 master alam gua surgawi ini menghilang dalam sekejap saat sosok mereka naik dengan kepergian ke-6 pemuasa alam gua ini kerumunan di sekitar rumah tuan kota yang menyaksikan kependiraan mengelan nafas lega dan merasakan tekanan mereka menghilang ye yunfei itu benar-benar terlalu kuat dia berhasil menangkap begitu banyak jenis muda di bawah pengawasan begitu banyak master di dalam gua tidak ada yang bisa menandingi keberanian dan keberaniannya titik 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 segera kerumunan menonton menyenangkan mulai berdiskusi waktu berlalu cepat suatu malam berlalu dalam sekejap mata pagi-pagi sekali banyak prajurit mulai berkumpul di pegunungan Tianjin klan Feng Yun klan Xiao Sekte Kamikaze dan Sekte Tianyan keempat kekuatan teratas ini berkumpul bersama seperti empat semburan perkasa dan perkasa bergegas ke pegunungan Tianjin selain itu ada sejumlah besar pasukan afiliasi dari empat pasukan teratas ini yang juga dengan sukarela mengatur pasukannya sendiri dan datang untuk berperang bagaimanapun keempat kekuatan puncak ini mendominasi Songsu dan bahkan seluruh profound sky kontinen dan ada banyak kekuatan lemah dan lemah yang mengandalkan mereka untuk bertahan hidup ditambah dengan banyaknya seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan kehebohan setelah mendengar berita tersebut saat ini jika tidak 10.000 orang berkumpul di pegunungan Tianjin mungkin ada beberapa ribu orang cari-cari tahu di mana pencuri kecil Ye Yunfei itu temukan pencuri kecil Ye Yunfei itu begitu mereka memasuki pegunungan Tianjin pasukan dari empat kekuatan teratas dan mereka yang bergabung dengan mereka bubar satu demi satu mencari di kedalaman pegunungan Tianjin dari luar ke dalam saya melihat satu demi satu sosok ganas melintasi langit seperti di belalang melintasi perbatasan aliran kekuatan jiwa yang kuat seperti karpet mencari dari luar kepedalaman pegunungan Tianjin sungguh spektakuler saya tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak kecil dari generasi muda dapat membuat empat kekuatan teratas di Songsu bekerja sangat keras petik 2 ya Ye Yunfei ini membuat orang harus diyakinkan titik 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 banyak yang mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan seniman bela diri tidak bisa menahan nafas secara pribadi pada saat ini di pegunungan Tianjin daerah pegunungan padat tertentu ada puncak gunung yang menggulang ke atas dan kebawah Ye Yunfei 7 diaken dan lebih dari 100 murid berdiri di salah satu puncak tertinggi Ye Yunfei mereka ada di sini salah satu diaken melihat sosok padat yang melintasi langit tidak bisa menahan menelan dengan gugup dan berkata kepada Ye Yunfei tanpa sadar 7 diaken dan lebih dari 100 murid semuanya bergerak mendekati Ye Yunfei padahal mereka tahu bahwa sejumlah besar formasi telah tersusun di daerah pegunungan ini namun ketika saya berpikir bahwa pasukan besar dari empat kekuatan teratas akan datang terlebih lagi pasti akan ada master dari alam dongtian yang datang secara langsung 7 diaken dan lebih dari 100 siswa saya merasa sangat gugup tinju terkebal kelapak tangan penuh keringat jangan gugup semuanya kami akan baik-baik saja kata Ye Yunfei saat ini itu disana aku menemukannya Ye Yunfei disana itu disana aku juga melihatnya titik 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 akhirnya Ye Yunfei dan kelompoknya ditemukan hei akhirnya menemukan pencuri kecil Ye Yunfei ayo kelilingi dia kali ini kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri lagi segera empat pasukan teratas dan pasukan afiliasi itu segera pergi dari segala arah mereka mengepung gunung tempat Ye Yunfei berada ayo berkerungun dan tangkap pencuri kecil ini Ye Yunfei dulu sekelompok orang seperti serigala dan harimau bergegas menuju gunung tempat Ye Yunfei berdiri Ye Yunfei mencibir di wajahnya meremas formula ajaib dengan tangannya merentangkan kakinya dan menginjak dengan pingan ledakan tiba-tiba puncak gunung atau puncak gunung mulai bergetar hebat sebanyak 108 formasi besar muncul pada saat bersamaan formasi besar ini bergemas satu sama lain dan terhubung satu sama lain seolah membentuk tembok melindungi gunung tempat Ye Yunfei berdiri selain itu di antara formasi besar tersebut juga terdapat formasi hantu seperti gelembung warna-warni yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu ah dengan munculnya 108 formasi besar ini beberapa dari mereka yang bergegas menuju Ye Yunfei dicekik menjadi pui oleh energi formasi di tempat ada juga yang terlempar karena sok terluka atau cacat ada juga beberapa orang yang terjebak dalam formasi hantu itu bergegas kesana kemari berteriak ketakutan tapi mereka tidak bisa keluar 108 formasi gangster surgawi meskipun hanya formasi tingkat rendah itu cukup untuk menangani orang-orang ini Ye Yunfei menganggut Umyao, formasi hantu yang kamu atur juga sangat kuat Ye Yunfei melihat sekeliling dan tidak bisa tidak memuji Ye Yunfei melihat ada puluhan prajurit di alam Yuanzhu terjebak dalam ilusi dan mereka terpesona dan berkeliaran bahkan ada seorang master di awal alam cairan mendalam yang terjebak oleh susunan hantu Tentu saja, kata Umyao dengan bangga Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka yang mengikuti di belakang menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani bergegas menuju Ye Yunfei lagi Novel 9 Matahari, Bab 462 Ya Tuhan, ada begitu banyak formasi di sini Mungkinkah Ye Yunfei adalah master formasi? Untuk dapat mengatur begitu banyak formasi yang kuat, bukankah itu berarti formasinya level tinggi? Tidak heran dia berani memprovokasi empat kekuatan teratas sedemikian rupa, dia memiliki banyak cara Titik-titik-titik, semua prajurit di sekitar menatap lebih dari 100 formasi besar dengan mata tercengang, sangat terkejut Tiba-tiba, lebih dari selusin tangan dengan kekuatan spiritual yang besar tiba-tiba muncul, meraih Ye Yunfei dari segala arah Mengikuti kemunculan usinan raksasa kekuatan spiritual ini, dunia segera dipenuhi dengan tekanan spiritual yang kuat Semuanya terdiam, para prajurit di sekitar memiliki kaki yang lemah, wajah pucat, dan berjuang untuk bergerak, seolah-olah mereka sedang menghadapi Tianwei Seperti yang anda ketahui, ada lebih dari selusin master di alam kuah yang menyerang Ye Yunfei pada saat yang sama 7 diaken dan lebih dari 100 siswa yang berdiri di belakang Ye Yunfei menghadapi selusin atau lebih tangan kekuatan spiritual yang mengancam Masing-masing dari mereka tampaknya membawa gunung, pinggang mereka tertekan sampai bergerin, hampir akan berlutut Untuk menghadapi Ye Yunfei, lebih dari selusin master alam kuah datang ke sini pada saat yang sama Petik 2, Ye Yunfei sengsara, pintar dia, tidak mungkin untuk bertarung melawan kumpulan bersama lebih dari selusin master alam kuah Bar, Ye Yunfei terlalu arogan, dia berani mengundang 4 pasukan teratas untuk bertukar tawanan perang di pegunungan Tianjing Bukankah itu mendekati kematian, para prajurit, di, sekitar memandang selusin tangan yang menakutkan dengan tak terbatas kekuatan spiritual, dibahas dengan kaget Hei, Ye Yunfei tersenyum dingin, Ye Yunfei tahu bahwa para penguasa alam Dong Tian ini berencana untuk mengendalikan diri mereka dengan kecepatan kilat Namun, Ye Yunfei sudah siap, bangun, Ye Yunfei berteriak pelan, ledakan, sekitar, 108 formasi besar itu meletus dengan cahaya terang pada saat yang sama Seperti letusan gunung berapi, energi formasi yang kuat melonjak ke langit, dan dengan keras bertabrakan dengan selusin tangan dengan kekuatan spiritual yang besar Lusinan tangan dengan kekuatan spiritual yang besar itu tidak bisa bergerak maju untuk sementara waktu Bagaimana mungkin, dikelilingi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, mereka berteriak kaget Untuk dapat melawannya, kekuatan formasi ini terlalu menakutkan bagi lebih dari selusin master dua untuk menyerang pada saat yang bersamaan Hmm, pencuri kecil Ye Yunfei, apakah menurutmu hanya beberapa formasi yang bisa melindungimu? Tiba-tiba, dengusan dingin bergema dari langit dan bumi, seperti petir Kemudian, bumi, lusinan tangan dengan kekuatan spiritual yang besar itu menjadi ganas pada saat bersamaan Tekanan spiritual yang melonjak itu seperti gelombang yang menamuk, mengguncang langit dan bumi, dan badai meraung seperti ujung dunia Lebih dari selusin tangan dengan kekuatan spiritual yang besar mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan meremas lebih dari 100 formasi perlahan ke belakang dan keluar dari bentuknya Bahkan, ada suara klik, ada beberapa formasi besar yang mulai retak, jelas kewalahan Semua orang dapat melihat bahwa meskipun formasi besar ini dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu, jika terus seperti ini, mereka akan dihancurkan dalam waktu singkat Haha, lihat, formasi ini akan hancur Pencuri kecil Ye Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri Patuh dan ikat tanganmu, titik-titik-titik Adegan ini menyebabkan empat kekuatan teratas menjadi sangat terkejut dan mengeriaki Ye Yunfei Hei, sepertinya kamu tidak berencana untuk bertukar tahanan dengan bukali Ini, kamu datang ke sini khusus untuk bertarung Ya, aku akan membunuh beberapa dari orang-orang ini terlebih dahulu Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak Di tengah tawa, Ye Yunfei melambaikan tangannya Memindahkan sejumlah besar prajurit keluar dari menara hantu Pada, tergantung di samping Ye Yunfei Semua prajurit ini adalah anggota dari empat kekuatan teratas Dan basis kultivasi mereka telah disegel Totalnya ada lebih dari seribu orang Lepaskan aku sekarang, saya adalah murid inti dari sekte Kamikaze Jika anda berani menangkap saya, sekte Kamikaze tidak akan membiarkan anda pergi Petik 2, saya Xiao Tianjun, seseput lima dari klan Xiao, dan ayah saya Jika anda berani menangkap saya, tunggu untuk menanggung kemarahan klan Xiao Petik 2, kakekku adalah tetua agung dari sekte Tianyan Jadi biarkan aku segera pergi Petik 2, titik 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 Segera, orang-orang yang dikirim oleh Ye Yunfei dari menara hantu ini meraum ke arah Ye Yunfei Titik, Ye Yunfei putus asa dan berteriak keras Jika kamu tidak ingin mati, tutup mulut Petik 2, Ye Yunfei berteriak dengan tajam Orang-orang itu diteriaki keras oleh Ye Yunfei Baru kemudian mereka menyadari bahwa hidup dan mati mereka sendiri sudah ada di tangan orang lain Dan langsung berdiam Hei, itu, bukankah mereka dari keluarga Fen Yunfu Tolong, selamatkan aku Aku Xiao Tian Xin, selamatkan aku Titik 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 Segera, lebih dari seribu prajurit ini menemukan bahwa daerah sekitarnya penuh dengan orang-ada orang dan kuda Dan mereka adalah orang kita sendiri Dan mereka semua berteriak kaget Ham, dengan memikirkan Ye Yunfei Lima pedang spiritual terbang pada saat yang sama Menunjuk lebih dari seribu sandera Biat membunuh Shen Han membuat para sandera itu menjadi pucat dan gemetar Kamu banjingan tua? Apakah kamu disini untuk bertukar sandera atau bertarung? Pilih satu Ye Yunfei menatap selusin tangan yang kuat dan berkata dengan keras Akhirnya, rusinan tangan dengan kekuatan spiritual yang besar berhenti bergerak Kemudian, dua belas pria tua dengan wajah muram muncul di udara Menatap Ye Yunfei dengan mata seperti petir Dua belas dari mereka semuanya adalah penguasa alam Dong Tian Awalnya, mereka berencana untuk menangkap Ye Yunfei dengan cepat dengan momentum buntur Namun, lebih dari seratus formasi itu memblokir mereka Mereka mengerti bahwa Ye Yunfei telah bersiap sejak lama Bahkan jika mereka menghancurkan lebih dari seratus formasi Akan sangat sulit untuk menangkap Ye Yunfei Terlebih lagi, ada lebih dari seribu sandera di tangan Ye Yunfei Secara khusus, tadi malam, pada jamuan makan malam di mansion tuan kota Lebih dari seratus pemuda jenius yang diambil Ye Yunfei semuanya adalah ngelit dari agama yang berbeda Atau anak-anak dari status bangsawan Jika Ye Yunfei marah dan semua sandera ini terbunuh Kerugiannya tidak terbayangkan Oleh karena itu, dua belas master dari alam Dong Tian semuanya berhenti Kamu Yunfei, kamu sangat memprovokasi kami Bukankah kamu benar-benar takut mati? Teriak seorang lelaki tua dengan tajam Haha, bisakah kamu? Jangan bicara omong kosong Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak Hari ini, saya disini untuk bertukar sandera dengan anda atas nama Akademi Tao Lalu, apakah anda disini untuk bertukar sandera atau untuk bertarung? Sekarang, beri saya jawaban Teriak Ye Yunfei dengan keras Dua belas master rilem Dong Tian itu semua menatap Ye Yunfei dengan mata tajam Tentu saja, mereka tidak mau bertukar sandera dengan Ye Yunfei Awalnya, ketika mereka memasuki pegunungan Tianjin kali ini Mereka berencana untuk langsung menyerang Ye Yunfei dan mengendalikan Ye Yunfei segera setelah Ye Yunfei muncul Tanpa diduga, Ye Yunfei mengatur begitu banyak formasi Mereka mengerti bahwa tidak mungkin menangkap Ye Yunfei dengan cepat Jika Ye Yunfei terpojok dan melarikan diri Mereka tidak akan bisa melacaknya Karena, mereka semua tahu bahwa Ye Yunfei mempraktikkan teknik tembus pandang yang sangat aneh Kedua belas lelaki tua itu menatap tajam ke arah Ye Yunfei, penuh amaran Mereka adalah pemuasa alam tua Biasanya, kemanapun mereka pergi Mereka berada jauh di atas dan mengendalikan segalanya Para junior muda itu, di depan mereka yang tidak berhati-hati, tidak berani menarik nafas Kini, tanpa diduga ada generasi muda yang menghadap mereka begitu gayung bersambut Sayangnya, mereka tidak punya cara lain, tetapi tidak ada Untuk sesaat, adegan itu menjadi sumi senyau Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei menatap kedua belas lelaki tua itu dengan seringai Kedua belas lelaki tua itu sangat marah, dan wajah mereka sangat jelek Dan para prajurit lain di sekitarnya, melihat suasana yang begitu menyedihkan, tidak berani berbicara dengan santai Novel 9 Matahari, Bab 463 Kedua belas lelaki tua itu menatap para sandera yang melayang di depan Ye Yunfei, wajah mereka tidak pasti Di antara para sandera ini, banyak yang merupakan murid inti dari 4 kekuatan teratas Dan beberapa adalah keturunan dari beberapa orang penting, mereka semua adalah sandera yang harus diselamatkan Bawa semua orang dari Akademi Taoist Salah satu lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan suara dingin Segera, sejumlah besar prajurit yang diikat oleh 5 bunga di bawah dan muncul di depan semua orang Ini semua adalah orang-orang dari Akademi Taoist Ada ratusan dari mereka, masing-masing memiliki ekspresi yang sangat sedih dan marah Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati menghitung ratusan orang dari Akademi Tao Itu benar, jumlahnya benar Petik 2 Setelah menghitung, Ye Yunfei menganggung Ye Yunfei telah melakukan penyelidikan terperinci tentang berapa banyak cabang Akademi Penjaga yang dihancurkan Berapa banyak orang yang terbunuh dan terluka Dan berapa banyak orang yang dibawa pergi Pencuri kecil Ye Yunfei, mari bertukar sandera sekarang Kata seorang lelaki tua dengan suara yang dalam Haha, bagus, ayo lepaskan mereka pada saat yang sama Ye Yunfei tertawa Pada saat yang sama, tatapan Ye Yunfei tertuju pada seorang pria parubaya di antara ratusan sandera dari Akademi Tao Pria parubaya ini adalah di agen Akademi Tao, bermarga zeng Di akon zeng, aku Ye Yunfei Bawa semua orang dan ikuti rute yang kuberitahukan padamu Ye Yunfei diam-diam mengirim transmisi suara ke Dekan zeng Ye Yunfei Dekan zeng tidak bisa menahan kegembiraannya saat menerima transmisi suara Ye Yunfei Keluar, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak Segera, lebih dari seribu sandera di depan Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa tubuh mereka bisa bergerak Jadi, satu persatu dengan putus asa berlari ke kejauhan Pada saat yang sama, ratusan orang dari Akademi Tao juga dibebaskan dari segel dan mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak Semuanya ikuti aku Dekan zeng berteriak keras, memimpin dan berlari menuju Ye Yunfei Ye Yunfei diam-diam menginstruksikan dia untuk membawa orang-orang dari Akademi Pelindung Tao sepanjang rute tertentu dan berlari Akibatnya, para sandera di kedua sisi mulai berlari mati-matian Meski banyak sandera yang terluka Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Biarkan semua orang bersiap-siap Setelah keamanan sandera kita terjamin Kita akan bersama-sama menyerang dan menghancurkan formasi itu secepat mungkin Dan kemudian berurusan dengan Ye Yunfei Petik dua titik Oleh karena itu, pasukan dari empat pasukan teratas Dan pasukan yang berafiliasi Semuanya bekerja keras Siap sepenuhnya Dan siap untuk bergerak kapan saja Kecepatanmu Lebih cepat Pada saat yang sama, kedua belas lelaki tua itu terus mengirimkan transmisi suara kelebih dari seribu sandera Mendesak mereka untuk lebih cepat Kemudian, suasana mulai tegang dan tertekan Tidak ada yang berbicara lagi Ada perasaan bahwa hujan gunung akan segera datang dan angin memenuhi bangunan Para sandera di kedua sisi mulai berlari sekuat tenaga Ye Yunfei, sepertinya mereka siap menyerang Di belakang Ye Yunfei, seorang diaken berbisik Tujuh diaken dan lebih dari seratus murid berdiri di belakang Ye Yunfei Masing-masing merasa ketakutan Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi Petik 2, Ye Yunfei tampak sangat tenang dan berkata dengan enteng Dalam keadaan berlari sekuat tenaga, kecepatan para sandera di kedua sisi sebenarnya sama Akhirnya, di tepi 108 formasi besar, para sandera dari kedua belak pihak bertemu Posisi ini tidak lagi berada dalam jangkauan formasi, melainkan di luar jangkauan Formasi, lakukan, seorang master dari alam Dong Tian berteriak keras Segera, 12 pemuasa alam gua, 4 kekuatan teratas, dan pasukan bawahan itu menyerang pada saat yang sama Melancarkan serangan satu demi satu, seperti tetesan hujan, meledak ke arah 108 formasi besar 108 formasi besar meletus dengan cahaya yang menyelaukan pada saat bersamaan Namun, di bawah serangan energi yang padat, segera, letakkan muncul di formasi besar ini, dan mereka akan meledak Boom! Akhirnya, hanya setelah beberapa tarikan napas, formasi itu tidak tahan dan mulai meledak Satu demi satu, formasi terus pecah Dalam sekejap mata, puluhan formasi besar hancur Termasuk formasi hantu yang diatur oleh Humyao, mereka terus-menerus dihancurkan 12 master dari alam surga gua meregangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei Dan kali ini, meskipun orang-orang dari Akademi Tao telah mencapai jangkauan formasi Mereka setidaknya berjarak beberapa ribu meter dari gunung tempat Ye Yunfei berada 12 master dari alam Dong Tian tahu bahwa selama Ye Yunfei dan orang-orang dari Akademi Pelindung Dao belum bergabung Mereka masih memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Ye Yunfei Tiba-tiba, ini dia Ratusan orang dari Akademi Tao, dipimpin oleh diakon Zheng, berlari ke tanah datar dan berhenti Ledakan, di tanah datar ini, sebuah formasi tiba-tiba muncul Ini adalah sesungan teleportasi Viu, kekuatan teleportasi menyelimuti ratusan orang dari Akademi Pelindung Dao, merobek ruang, dan berteleportasi ke arah Ye Yunfei Saat berikutnya, ratusan orang dari Akademi Tao menemukan bahwa mereka segera datang ke sisi Ye Yunfei Oke, kita harus pergi Kata Ye Yunfei, dengan lambayan tangannya, dia mengirim semua orang ke menara hantu Kemudian, Ye Yunfei menatap ke-12 lelaki tua itu dengan tatapan main-main Boom, pada saat ini, akhirnya, semua 108 formasi besar dihancurkan 12 master dari alam Dong Tian, seperti 12 peluru yang ditembakkan dari kamar mereka, bergegas menuju posisi Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengankan 12 helai energi menakutkan menutupi langit dan menutupi bumi, menghancurkan Ye Yunfei seperti tsunami Ingat, di masa depan, jika kamu berani menyerang subbasis Akademi Tao kami, aku, Ye Yunfei, bersumpah bahwa aku akan memberantas semua subbasis dari empat kekuatanmu Dan tidak akan ada yang tersisa Ye Yunfei mencibir, titik-titik, suara itu jatuh, memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang Boom, begitu sosok Ye Yunfei menghilang, 12 gelombang paksaan yang menakutkan tiba Boom, seluruh gunung hancur sekaligus, bebatuan dan awan runtuh ke langit, dan seluruh dunia tiba-tiba berguncang Sai, 12 master dari alam surga gua tiba pada waktu yang sama Boom, mereka segera melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakannya ke segala arah Namun, mereka tidak dapat menemukan aura Ye Yunfei Berengsek, titik-titik-titik, petik 2, 12 master dari alam Dong Tian ditangguhkan di udara Wajah mereka sangat suram, dan mereka merauh Mereka, mengerti dan membiarkan Ye Yunfei melarikan diri lagi 12 master dari alam Dong Tian tidak bisa melakukannya apapun untuk bocah junior Perasaan ini benar-benar dirugikan Tanpa diduga, pencuri kecil itu, Ye Yunfei, memiliki level formasi yang begitu tinggi Dia bahkan bisa mengatur formasi teleportasi Petik 2, sesaat kemudian, salah satu lelaki tua itu berkata perlahan Dari mana asal mula pencuri kecil ini, mungkinkah dia keturunan master formasi tertentu Petik 2, orang tua lain menebak Tidak peduli latar belakang apa dia dan pendukung apa yang dia miliki di belakangnya Jika dia berani memprovokasi kita, dia tidak boleh menyerah dengan mudah Ye Yunfei, dia harus mati Kata lelaki tua lain sambil mencibir Cari aku, cari aku di seluruh pegunungan Tianjing Jika kamu tidak dapat menemukannya, cari aku di seluruh kerajaan mutan Seorang pria tua tiba-tiba berteriak Jadi, selanjutnya, sekelompok orang mulai mencari di mana-mana di pegunungan Tianjing Pada saat ini, Ye Yunfei meninggalkan pegunungan Tianjing sejak lama dan kembali ke arah Akademi Tao Setelah satu hari, apa yang terjadi di pegunungan Tianjing dengan cepat menyebar di Songsu Ye Yunfei ini terlalu kuat Satu orang dapat membalikan empat kekuatan teratas Di Songsu, ini belum pernah terjadi sebelumnya Nama Ye Yunfei, sekali lagi, menjadi fokus perhatian dan diskusi Novel 9 Matahari, Bab 464, Akademi Penjaga Di ruang konferensi, S.E. Changkong Enam penatua panti jombol, dekan sangguan, dekan zhou Dan sejumlah besar penatua dan diakin biasa semuanya ada di sana Semua mata tertuju pada Ye Yunfei Memikirkan semua hal yang telah dilakukan Ye Yunfei selama periode ini Manajemen senior perguruan tinggi ini sangat berkejut Properti ini harus digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan Akademi kita Ye Yunfei melambaikan tangannya Dan lebih dari 100 spesling terbang keluar, melayang di depan S.E. Changkong Cincin luar angkasa ini penuh dengan properti Setiap kali Ye Yunfei memusnahkan kubu dari 4 kekuatan teratas itu Dia akan menjarah semuanya Oleh karena itu, jika ditambahkan, itu menjadi properti yang sangat besar Oke, S.E. Changkong mengangguk dan mengambil lebih dari 100 cincin luar angkasa Situasi Akademi Daois saat ini semakin buruk Banyak cabang telah dihancurkan Dan kerugiannya sangat besar Sangat membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan operasi normal Akademi Din Ye, kamu harus tinggal di Akademi selama sisa waktu Kurasa kekuatan keluarga Feng Yun pasti akan menggambumu lagi Kata S.E. Changkong Itu benar Din Ye, selama kamu tinggal di Akademi Aku yakin mereka tidak akan berani datang ke Akademi untuk membuat masalah Dekan Sangguan juga berkata Terakhir kali, 7 master dari 5 alam gua masuk ke Akademi Tao Dan akibatnya, mereka semua terluka dan melarikan diri karena malu Di antara mereka, Xiao Suyuan, master dari klan Xiao Hanya memiliki tubuh kecil yang tersisa Konon hingga saat ini ia belum dapat pulih Dan telah mengikuti pelatihan tertutup Dalam keadaan seperti itu Tentu saja tidak ada yang berani masuk ke Akademi Pelindung Tao dengan santai Oke, aku mengerti Ye Yun Fei menganduk Semuanya Dalam beberapa hari terakhir Banyak siswa elit di Akademi kami telah pergi satu demi satu Siswa dari keluarga besar keluarga Feng Yun Keluarga Xiao Dan keluarga Su hampir menghilang Bahkan beberapa siswa dari pasukan kelas 1 juga melarikan diri Secara keseluruhan, hampir setengah dari murid elit perguruan tinggi Kita telah hilang Petik 2 Kata Din Zhou tiba-tiba Setelah mendengarkan kata-kata Din Zhou Pejabat tinggi lainnya terdiam Sebagian besar pejabat tinggi tahu tentang masalah ini Sekarang, ada desas-desus di mana-mana di Song Su Akademi Tao tidak lagi tersedia Secara bertahap akan melurun Dan tidak akan lama lagi akan jatuh dari jajaran pasukan teratas di Song Su Selain itu Saya mendapat kabar bahwa banyak siswa elit yang meninggalkan Akademi Telah bergabung dengan Sekte Kamikaze dan Sekte Tianyang Petik 2 Seorang tetua biasa berkata tiba-tiba Faf, pasti Sekte Kamikaze dan Sekte Tianyang yang mengambil kesempatan untuk merampok murid-murid kita Kedua Sekte ini selalu digunakan untuk merampok jenius muda Song Su dengan Akademi Tao kita Sekarang, bahkan lebih buruk Tetua berkata dengan marah Betul, dalam beberapa hari terakhir Sekte Kamikaze dan Sekte Tianyang telah menyebarkan besas-besus bahwa mereka menyambut siswa dari Akademi Pelindung untuk bergabung dengan Sekte mereka Ini sudah menjadi sikap yang jelas Dan mereka ingin merebut siswa elit kita Seorang diaken juga berkata Biarkan mereka pergi Akademi Tao kami tidak akan memaksa mereka untuk tinggal Saat itu, niat asli Dekan Hudao untuk mendirikan Akademi Hudao adalah untuk menumbuhkan bakat luar biasa untuk seluruh profound sky kontinent Daripada untuk kepentingan Akademi Tao kita Oleh karena itu, setiap siswa dapat tinggal atau tinggal sesuka hati Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran peraturan Akademi Petik 2 Kata Sye Changkong sambil menghela nafas Karena itu, para siswa elit yang telah bekerja keras untuk berlatih Sekarang berlari setengah jalan Dan orang-orang tingkat tinggi ini masih agak sulit diterima Untuk sementara, suasana di aula menjadi tegang Agak menyedihkan, membosankan Hei hei, pergilah begitu kamu pergi, tidak ada yang perlu disesali Jika hati mereka tidak ada di Akademi Tao, bahkan jika mereka hampir tidak tinggal, itu bukan hal yang baik untuk Akademi kita Selain itu, yang disebut siswa elit itu bukanlah elit di mata saya Ketika mereka pergi, Akademi kami tidak terlalu menderita Sebaliknya, itu membuat tim siswa kami lebih murni Mari kita begini, kebanyakan dari mereka yang tinggal adalah siswa yang benar-benar mengenali Akademi kita Petik 2 Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum dan berkata Oh, petik 2 Di aula, orang-orang tingkat tinggi lainnya semua memandang Ye Yunfei Hampir setengah dari siswa elit pergi, mengatakan bahwa tidak ada banyak kerugian Kata-kata menghibur diri semacam ini agak dipaksakan, bukan Lebih dari 500 jenis seni bela diri dan seni bela diri di dalamnya Dan saya telah mengukir semuanya pada slip batu diok ini Dengan lambayan tangan Ye Yunfei, lebih dari 200 slip diok seni bela diri terbang keluar, melayang di depan si Ye Chang Kong Terakhir kali, untuk menemukan avatar guru Taoist Ye Yunfei telah memahami semua titik cahaya di prasasti Taoist Dan memperoleh semua seni bela diri dan seni bela diri yang tercatat di dalamnya Dalam kontes monumen pencerahan-pencerahan mahasiswa baru sebelumnya Ye Yunfei telah memungkir 300 jenis, ditambah 200 jenis di depannya Total ada lebih dari 500 jenis Apa, Din Ye? Kamu telah memahami lebih dari 500 jenis seni bela diri dan seni bela diri di monumen Segera, semua pejabat tinggi di aula terkejut dan menatap kedua pria itu Lebih dari 100-an slip diok latihan Oke, haha, bagus sekali Dengan cara ini, semua seni bela diri dan seni bela diri yang ditinggalkan oleh pelindung kepala selesai Ini sangat bermanfaat bagi perkembangan kampus kita Petik 2, si Ye Chang Kong tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba, lebih dari 200 jenis seni bela diri dan seni bela diri ditambahkan Yang langsung meningkatkan latar belakang Akademi Tao Semakin sulit dipahami, semakin tinggi levelnya Oleh karena itu, 200 jenis seni bela diri dan seni bela diri berikutnya harus lebih tinggi levelnya dan kekuatannya lebih kuat Petik 2, Din Sang Kuan berkata dengan semangat Ya, petik 2, bagus Petik 2, titik-titik-titik Pejabat tinggi lainnya menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata Din Sang Kuan Itu benar Dekan si Ye, aku ingin menggunakan ramuan herbal yang dikumpulkan di perguruan tinggi Kata Ye Yunfei kepada si Ye Chang Kong Baiklah, Din Ye, ambil saja sebanyak yang kamu butuhkan Din Ye, selama periode waktu ini, kontribusimu untuk perguruan tinggi terlalu besar Yang kamu butuhkan di rumah harta karun perguruan tinggi Kamu membutuhkannya sendiri pergi saja dan dapatkan itu Saya tidak membutuhkan persetujuan saya Si Ye Chang Kong berpikir sejenak, mengangguk dan berkata Ya, aku akan pergi ke rumah harta karun dulu Kata Ye Yunfei Kemudian, Ye Yunfei datang ke rumah harta karun dan mengambil ramuan dalam jumlah besar Termasuk obat mujarab dan obat berharga Sebagai salah satu kekuatan teratas di Songsu Akademi Tao memiliki banyak koleksi obat-obatan herbal Tidak hanya dalam jumlah banyak, tetapi juga berkualitas baik Setelah meninggalkan rumah harta karun Ye Yunfei datang ke area mahasiswa baru dan mendarat di halaman kecil Wu Heishan Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mengumpulkan Wu Heishan, Xiao Hui, Yuan Dayong, Dugu Huan, dan Wen Xi bersama Lain kali, aku akan mengirimmu ke tempat untuk mundur dan berlatih Kata Ye Yunfei Oh, cabul besar, kemana anda akan mengirim kami? Wen Xi Bertanya dengan rasa ingin tahu Jangan bertanya terlalu banyak Anda akan tahu ketika anda sampai di sana Petik 2 Ye Yunfei tertawa Kemudian, dengan lambayan tangannya, Ye Yunfei mengirim mereka berlima ke menara hantu Mulai sekarang, kalian semua tinggal di sini dan dengan sungguh-sungguh berlatih-latihan yang saya ajarkan kepada kalian Petik 2 Kata Ye Yunfei Ye Yunfei telah mengajarkan semacam latihan kepada lima orang ini Ye Yunfei, berapa lama kamu berencana membiarkan kami berlatih di sini? Petik 2 Xiao Hui bertanya dengan rasa ingin tahu Setidaknya, beberapa tahun Jawab Ye Yunfei Apa, berapa tahun Xiao Hui dan lima lainnya sangat terkejut Lakukan saja apa yang aku katakan Kata Ye Yunfei Oke, bos, aku, Wu Heishan, dengarkan kamu Jika kamu menyuruhku berdiri, aku tidak akan pernah duduk Jika kamu menyuruhku untuk belok kiri, aku tidak akan pernah belok kanan Wu Heishan menepuk dadanya dan berkata Tidak apa-apa, baiklah, tetap di sini untukku, ayo berlatih keras Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata Kemudian, dengan sekejap, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu Beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei dan Wang Chang telah menyempurnakan alkimia Di bawah bimbingan Ye Yunfei, Wang Chang menjadi semakin mahir dalam menguasai metode alkimia multi-kuali Dan mampu mengendalikan 4 kuali alkimia pada saat yang sama untuk alkimia Tapi Ye Yunfei mengendalikan 10 tripod alkimia pada saat bersamaan Dengan cara ini, kecepatan alkimia tentu sangat cepat Sejumlah besar berbagai obat mujarab dan harta dimurnikan Dalam beberapa hari, Ye Yunfei hampir menghabiskan lebih dari setengah obat herbal di rumah harta kampus Tentu saja, jumlah berbagai obat mujarab dan pil harta karun yang disuling juga sangat banyak Hari ini, Ye Yunfei memanggil Si Ye Changkong, 6 ketua panti jombol Serta dekan sangguan dan dekan sou ke ruang konferensi Din Ye, ada apa dengan mu meminta kami datang ke sini? Si Ye Changkong bertanya Ye Yunfei melambaikan tangannya Sejumlah besar ramuan dan pil berharga terbang keluar Satu persatu botol batu giok dikemas rapat digantung di aula Jumlahnya sangat besar sehingga ada ribuan botol batu giok Seluruh aula segera dipenuhi dengan aroma dan yang kuat Si Ye Changkong, 6 ketua panti jombol, Din Sangguan, dan Din Zhou semuanya sangat terkejut dalam sekejap Mata mereka menatap seperti telur sapi, menunjukkan ekspresi tidak percaya Novel 9 Matahari, Bapu 465, Ramuan kelas 8, Ramuan kelas 9, Pil harta karun kelas 1, Pil harta karun kelas 2 Si Ye Changkong dan yang lainnya melihat botol giok yang mengambang di aula dan mengenalinya dengan kaget Pil harta karun kelas 3 Mereka juga menemukan bahwa ada beberapa botol pil harta karun kelas 3 Ada 10 pil di setiap botol Setidaknya, ada lusinan Dapat mengambil lusinan pil harta karun kelas 3 dengan santai Seluruh Zongsu, dan bahkan seluruh benua Tian Suan Diperkirakan hanya pagoda pil Zongsu yang memiliki fondasi seperti itu Tapi, sekarang, di aula, ada lusinan pil harta karun kelas 3 Tiba-tiba, para eksekutif tingkat tinggi dari Akademi Pelindung Dao semua menatap kosong Ini benar-benar pil harta karun kelas 3 Din San Juan bertanya, menunjuk ke botol pil harta karun kelas 3 setelah menelan udahnya Itu benar, botol-botol ini memang pil kelas 3, jadi jangan ragu Ye Yunfei tertawa Din Ye, dari mana kamu mendapatkan obat mujarab ini? Si Ye Changkong bertanya, mungkinkah, tiba-tiba, sebuah pemikiran luar biasa melintas di benak Si Ye Changkong Dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Ye Yunfei mengatakan bahwa diperlukan banyak tanaman herbal Oleh karena itu, dia tiba-tiba berpikir, bisakah obat mujarab dan pil berharga di depannya ini disempurnakan oleh Ye Yunfei? Tidak mungkin, sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu Namun, saat berikutnya, Si Ye Changkong menyangkal idenya sendiri Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin memurnikan pil harta karun kelas 2 dan pil harta karun kelas 3 Hanya mungkin menggunakan master alkimia di pagoda pil zongsu Dan para master alkimia itu, yang mana bukan barang antik tua yang telah hidup lama Ye Yunfei terlalu muda, bagaimana mungkin memperbaiki pil harta karun? Memikirkan hal ini, Si Ye Changkong benar-benar menyangkal kebakan di dalam hatinya Kamu tidak perlu khawatir tentang ini Ada 81 pil kesengsaraan di sini, dan semuanya akan dibagikan kepada para diaker akademi Mereka seharusnya bisa membuat terobosan di alam mereka Ye Yunfei menunjuk ke delapan dari botol batu biok dan berkata Pil nadi plastik kelas 3 ini, Din Si Ye, dan 6 petua dekan perawat, Anda dapat meminumnya Meskipun tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan luka Anda, itu dapat menunda cedera Anda, dan bahkan memperburuk cedera Anda Cedera itu telah pulih sampai batas tertentu Ye Yunfei menunjuk ke botol pil kelas 3 dan berkata Sungguh, itu bagus Si Ye Changkong dan 6 tetua panti jompo semuanya sangat terkejut Setelah pertempuran terakhir, luka mereka menjadi semakin serius Tanpa diduga, ada pil harta karun sekarang Distribusi ramuan ini pasti akan memungkinkan sekelompok siswa untuk mencapai terobosan Sekarang yang disebut siswa elit itu telah pergi, mari kita latih kembali sekelompok elit Petik 2, Ye Yunfei menunjuk ke ramuan dan harta lainnya, dan berkata Din Ye, kamu benar, ayo latih kembali sekelompok elit Si Ye Changkong juga menjadi optimis Juga, ketika luka din siye dan 6 tetua sekolah perawat benar-benar sembuh, sekolah perlindungan dao akan bangkit kembali Dan, itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya Petik 2, Ye Yunfei melanjutkan Apa? Petik 2, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua pejabat tingkat tinggi memandang Ye Yunfei dengan mata kaget Namun segera, pejabat tingkat tinggi ini menunjukkan ekspresi curiga Semua orang tahu bahwa luka siye Changkong dan 6 penatua perawat itu terlalu serius Terlalu sulit untuk dipulihkan Din Ye, tidak mudah menyembuhkan luka kita sepenuhnya Kata siye Changkong sambil tersenyum masam Sebenarnya, tidak sulit untuk pulih dari lukamu Yang kurang darimu adalah, beberapa obat berharga Selama kamu mendapatkan beberapa obat berharga itu Bukamu akan segera sembuh Kata Ye Yunfei ringan Apa? Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei Semua orang tingkat tinggi di aulah hampir melompat dan menatap Ye Yunfei Din Ye, apa yang kamu katakan itu benar Setelah sekian lama, siye Changkong menarik nafas dalam-dalam dan menanyakan Ye Yunfei kata demi kata Tentu saja itu benar Faktanya, ada dua cara untuk memulihkan lukamu Yang pertama adalah aku bisa memberimu pil harta kelas 2 dan 3 Dan pada saat yang sama mengajarimu sebuah formula Anda tenang saja, berlatih perlahan Setelah sekitar 9 tahun, luka Anda harus sembuh Kedua, Anda hanya perlu minum Calcedonitian Maipil untuk sembuh Namun, Calcedonitian Maipil adalah 4 untuk pil timbao Anda perlu mendapatkan beberapa obat harta karun tingkat 4 tertentu Saya pikir di Zongzu, hanya di antara menara alkimia, ada obat harta karun tingkat 4 Tidak mudah diperoleh Ye Yunfei mengambut dan berkata Din Ye, menurut maksudmu, luka kita bertuju pasti akan sembuh Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei Sia Changkong dan 6 tetua panti Jombo semuanya gemetar karena kekirangan Sia Changkong bertanya lagi Itu benar, bahkan jika kamu menggunakan metode pertama Lukamu pasti akan sembuh setelah 9 tahun Aku bisa menjamin ini Petik 2 Ye Yunfei memahami perasaan mereka dan mengangguk Haha, bagus sekali Din Ye, aku percaya padamu Sia Changkong tidak bisa menahan tawa Dia hanya merasa bahwa semua depresi selama periode ini tersapu Bagus, ada harapan untuk luka kita sembuh Kenam tetua panti Jombo juga sangat gembira hingga mereka menangis Din Sia, 6 tetua sekolah perawan Selama luka mempulih, Akademi Daodau kita akan tetap menjadi kekuatan teratas di Zongzu Aku ingin melihat siapa lagi yang berani memprovokasi Akademi Daodau kita lagi Petik 2 Din Sangduan dan Din Zou juga tertawa terbahak-bahak Din Ye, katakan padaku Harta kelas 4 apa yang kamu butuhkan untuk kalsedoni Tiannaimil? Tanya Sia Changkong Bunga biru merah Berisi rumput peri Jin Yangsi Buah bodi Ye Yunfei menyebutkan nama dari 4 jenis obat herbal Yang semuanya merupakan obat harta kelas 4 Sepertinya aku pernah mendengar tentang Hansi Ancao dan Jin Yangsi Tetapi tentang Kiki Gua dan Gua Bodi, aku belum pernah mendengarnya Setelah mendengarkan, Sia Changkong tertawa cangung Para pejabat tinggi lainnya juga menggelengkan kepala Mari kita pikirkan cara perlahan Kata Ye Yunfei Oke, sekarang, izinkan saya memberi tahu Anda secara rincin kemacuran dan fungsi obat mujarab dan pil harta karung ini Kata Ye Yunfei Ada banyak pil roh dan pil harta karung ini Yang tidak ditemukan di benua langit yang mendalam Tidak mungkin pejabat tinggi Akademi Tawis ini mengenali mereka semua Oke, oke, Din Ye, katakan padaku, ayo dengarkan Din Sia, 6 tetua panti Jompo, Din Sangguan dan Din Zhou, semuanya menganggup seperti siswa sekolah dasar Mereka sekarang sangat yakin dengan Ye Yunfei Setelah mengidentifikasi mereka, Din Sangguan dan Din Zhou mengambil sejumlah besar ramuan dan pil berharga untuk dibagikan kepada penatua dan diakin biasa Serta sekelompok siswa yang akan fokus pada pelatihan Sia Changkong dan 6 tetua sekolah perawat segera mengambil pil penambah denyut nadi kelas 3 yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka Dan kembali mundur untuk meminumnya Meskipun pejabat tingkat tinggi ini ingin tahu dari mana Yunfei mendapatkan begitu banyak ramuan dan harta karun Mereka tahu bahwa Ye Yunfei tidak ingin menggatakannya Jadi mereka tidak berani bertanya Bersambung